Hai guys, hari ini kita memperingati konferensi Asia Afrika yang mendorong kemerdekaan dan kerjasama negara-negara Asia Afrika dan melahirkan gerakan non-blok. KAAN harus gagal karena tak disukai Amerika Serikat, dianggap ancaman bagi pembentukan aliansi SEATO untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Maka CIA mengusulkan rencana pembunuhan. Salah satu targetnya adalah Cho Eun Lai, sebuah bom ditempatkan di pesawat yang membawa delegasi Tiongkok dan wartawan. Pesawat itu meledak di Kepulauan Natuna, 16 tewas dan 3 orang selamat. Tiongkok menuding keterlibatan CIA dan Chiang Kai-shek. Cho Eun Lai sudah mengendus rencana pembunuhan dirinya, diam-diam mengubah penerbangan dan tetap bisa menghadiri KAA. Sampai jumpa di video selanjutnya.